Dimitra Kukar dalam laga terakhir Gojek Liga 1 2018 demi meraih gelar juara tidak menjadi beban bagi Persija Jakarta. Dukungan puluhan ribu The Jack Mania di Kelora Bung Karno seperti ketika merebut Piala Presiden menjadi pengalaman berharga. Jelang laga terakhir di Gojek Liga 1 2018 menghadapi Mitra Kukar. Macan Kemayoran berlatih ringan di lapangan ABC Kompleks Kelora Bung Karno, Jakarta. Persija yang berada di puncak klasmen dengan hanya terpaut satu poin di atas PSM Makassar juga berupaya keras untuk bisa menjadi juara musim ini. Maka tak ada pilihan selain meraih poin penuh saat menjamu Mitra Kukar sore nanti di Stadion GBK Senayan. Bermain di hadapan pelukungnya sendiri tak lantas membuat Persija menjadi terbebani. Pelati Stefano Cugurateko akan mengambil pengalaman menjadi juara di Piala Presiden 2018 lalu. Sebaliknya bagi Mitra Kukar yang masih berjuang untuk lepas dari degradasi, pertandingan nanti akan menjadi penantu di kompetisi tertinggi Indonesia. Ini senang bangga, secara pribadi saya bangga. Tapi kalau kemudian saya bisa mengalahkan Persija, tentu juga sebuah kebanggaan buat saya saat ini. Pada musim ini, Mitra Kukar tercacar di papan bawah klasmen Gojek Liga 1 di peringkat 14 dengan 39 poin. Hasil negatif bukan tidak mungkin akan membuat Naga Mekes terdegradasi. Reno Yono, Fajrin Abdillah melaporkan dari Jakarta.